Sempat ditolak laporan Roky Gerung yang disampaikan tim hukum DPP-PDI perjuangan kemarin diterima Barat Skrim Polri. Salah satu hal yang dilaporkan oleh DPP-PDIP adalah terkait dengan penyebaran kebencian. Bagaimana melihat laporan dugaan pelanggaran hukum terhadap Roky Gerung? Kita sore hari ini sudah bersama dengan Johanas Tobing dari tim Badan Bantuan Hukum dan Anvokasi Rakyat DPP-PDI Perjuangan. Juga ada Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Julius Ibrani dan Tenaga Ahli Utama KSP, Johanas Joko. Sore Bapak-Bapak. Sore Mbak Otri, Sore Pak Johanas, Sore Mas Julius. Yang pertama saya ke Bang Jo dulu. Bang Jo, jadi kemarin setelah laporan diterima oleh Barat Skrim sebenarnya apa saja sih yang dilaporkan? Ya kami memang dari pagi sampai malam cukup alat diskusinya bahkan perdebatannya cukup keras juga karena soal ini terkait dengan undang-undang yang baru untuk yang dimaksud apakah ini menuju personal ke pribadi seseorang? Memang ini menuju kepada golongan masyarakat atau kelompok gitu ya, maka perdebatan kita itu menuju kepada bahwa memang kami menyampaikan ke penyidik bahwa sudah terjadi ini keonaran, sudah terjadi kegaduhan di tingkat nasional. Apa bukti terjadi kegaduhan? Hari ini banyak pelaporan dari seluruh Nusantara nih. Nah maka disepakati menerima undang-undang nomor 1 tahun 46 itu, pasal 14 dan pasal 45. Terkait kepada golongan bahwa memang ada yang merasa dirugikan, ya jadi akhirnya pakai undang-undang IT juga tuh. Jadi artinya bukan undang-undang yang menggunakan personal pribadi ya tapi golongan ya? Ya, jadinya Sarah lah kan, Sarah. Jadi undang-undang IT pasal 28 tuh, ayat 2. Jadi pada dua pasal itu penerapannya akhirnya penyidik baris krim setuju untuk menerima laporan kita gitu. Oke, sebenarnya Bang Jo poin mana saja sih yang ditirik beratkan oleh DPP-PDIP sehingga harus melaporkan peristiwa roki gerung ini ke baris krim? Satu kan begini, kenapa menjadi kepada antar golongan menjadi Sarah? Bapak Presiden ini kan dipilih hampir jutaan orang, bahkan puluhan juta yang memilih dia kan gitu ya. Nah, jadi ketika dituduh, dipitnah, dilecehkan, dihina gitu ya. Jadi orang-orang yang merasa mencintai Pak Jokowi Dodo ini, itu yang merasa dirugikan. Nah, jadi tentu bagaimana orang-orang yang mereka cintai sebagai Presiden yang sah, terpilih secara konstitusi, dihina, dilecehkan, belum kepada simbol negara yang mereka robek-robek, injak-injak, nah itu. Jadi menyangkut kepada itu, itu kita pasalnya lebih menitip beratkan kepada itu. Oke, fitnah dan kebencian tadi ya Bang Jo, ya tahan dulu sampai di sana Bang Jo, saya mau ke KSP, ada Pak Jo Anas. Pak Jo Anas, jadi kan kalau tadi beberapa waktu lalu Pak Muldoko sempat konferensi pers, bilang bahwa ini menghina dan sekaligus juga menyerang pribadi dari seorang Pak Jokowi. Menyerang pribadi Pak Jokowi yang dimaksud adalah? Iya Mbak, terima kasih Mbak Audrey. Memang benar tadi sore Bapak Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko itu memberikan satu statement yang tegas dan keras. Dan itu memang beliau mengambil posisi sebagai seorang Kepala Staf Kepresidenan yang memang tugasnya beliau adalah menjaga harkat, martabat, dan marwah, kewibawaan ke Presiden. Itu beliau lakukan untuk melakukan posisi di situ. Ya kalau terkait dengan apa posisinya, apa yang dihina dan segala macam, Kepala Staf bahkan posisinya bukan lagi ini bilang penghinaan begitu Mbak. Tetapi ini posisinya sudah menyerang lembaga kepresidenan begitu Mbak. Menyerang baik Presiden secara lembaga maupun Presiden Jokowi sebagai personal. Dan sebagai pribadi karena parameter-parameternya juga jelas sekali begitu ketika kita melihat hari ini setelah Rocky menyampaikan statement tersebut dan dalam beberapa hari ini ada begitu upaya sistematis untuk melakukan glorifikasi hal tersebut dan ini menimbulkan kegaduhan. Dan tentu Bapak Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko yang memiliki naluri sebagai seorang prajurit melihat bahwa situasi ini memang tidak bisa dibiarkan begitu Mbak. Dan memang beliau mendorong dengan sangat tegas. Meskipun kemarin Pak Jokowi juga bilang ini merupakan hal yang kecil ya Pak Jokowi ya? Itulah Mbak kelebihan dari Bapak Presiden Jokowi. Bahwa beliau memiliki apa ya kalau kami menyebutnya hati seluas samudera. Nah tetapi ini posisi ini kan dengan Kepala Staf Kepresidenan sebagai seorang penjaga gitu Mbak. Sebagai seorang yang memang harus membela Presiden begitu. Beliau melihat ini ada satu persoalan, ada satu problem yang memang sangat serius. Karena dalam beberapa hari terakhir ini justru malah ada pihak-pihak yang melakukan glorifikasi terhadap hal ini begitu. Dan ini menjadi tidak baik karena bagaimanapun juga ya norma-norma ketimuran kita, norma-norma publik kita apapun alasannya, apapun diksinya. Saya yakin siapapun tidak ingin orang tuanya apalagi pemimpinnya mendapat perlakuan seperti ini gitu. Kita kembalikan saja kepada kita masing-masing apakah kita memang setuju apabila orang tua kita masing-masing mendapat perlakuan atau mendapatkan kata-kata yang sangat sarkas sekali seperti itu Mbak. Oke sekarang saya mau ke Bang Julius. Bang Julius sebagai Ketua Badan Pekurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan juga hak asasi manusia yang dilihatnya ini pernyataan Roki Gurung menyerang atas nama ke Pak Pribadi Pak Jokowi atau ke kelompok antar golongan? Ya pertama saya mengungkapkan kekecewaan dan kesedihan ya. Kenapa? Atas minimnya literasi dan critical thinking serta analytical thinking dari semua yang menganggap bahwa pernyataan Roki itu adalah sebuah penghinaan. Pertama adalah ya ada konteks yang hilang dan dipotong hanya menjadi dua kata. Ini hal yang sama yang terjadi terhadap Haris Azhar dan juga Fatiha, koordinator kontras sehingga dikriminalisasi dan masuk ke persidangan. Nah literasi ini ya yang saya mau katakan adalah dia menghilangkan konteks dalam dua indikator. Pertama siapa yang mengucapkan, yang kedua substansi ucapannya. Dari awal saya bilang di berbagai macam media masa, Roki Gurung tidak hanya dalam satu dua periode atau bahkan satu dua presiden bersikap kritis dengan berbagai macam konteks kekritisannya dan juga dengan berbagai macam sikap serta gaya bahasanya. Sudah puluhan tahun dia melakukan itu. Yang kedua adalah Roki Gurung menyasar pada satu momen kenegaraan di mana lembaga kepresidenan berkunjung ke Tiongkok lalu bicara soal kebijakan kenegaraan, kebijakan publik yang namanya IKN. Jadi tidak ada sama sekali unsur personalitas sebagaimana yang disebut penghinaan. Tapi kemudian dengan kata-kata yang tidak pantas yang diucapkan Pak Roki Gurung? Tidak pantas karena kurang literasi. Makanya saya mau menjelaskan itu, Mbak. Oke, silahkan. Kalau dikatakan itu tidak pantas, tidak wajar karena dia menghilangkan konteks yang saya sampaikan barusan. Malah saya mau katakan kenapa saya sedih saya kecewa ya. Di tahun 412 sebelum masehi, sebelum masehi, telah lahir seorang filsuf yang namanya Diogenes. Diogenes terkenal dengan filsafat sinikalnya dia, sinis. Kenapa? Karena sinis itu mewakili kata-kata jujur, kata-kata terbuka yang tanpa saringan. Yang artinya membuka pikiran, membuka mata. Oke, artinya ditangkap di sini adalah kata-kata yang jujur dan sesuai ya. Maksudnya bukan sesuai dalam artian adalah apa yang dipikirkan. Saya mau gambarkan ceritanya dulu. Ini bagian dari literasi publik juga. Diogenes pernah ditanyakan oleh Alexander the Great, Alexander Agung ketika itu. Ditanyakan, Diogenes kenapa kamu berkelindan bolak-balik badan mengacak-ngacak sampah? Apa yang Diogenes katakan? Saya mencari tulang-belulang ayahmu, tapi saya tidak menemukannya karena tidak bisa saya bedakan dari para budak-budaknya yang mati. Baik, baik. Tahan dulu sampai di sana. Nah, Bang Jul. Kata-kata yang sarkas, tapi tidak personal. Oke, sarkas tidak personal. Tahan dulu sampai di sana. Bang Jul, saya mau ketanyakan ke DPP dulu. Kalau dari DPP, gimana tuh nanggepin dari Bang Julius bahwa ini sebenarnya sesuatu yang murni, jujur yang dikatakan. Dan ini tidak ada menyerang personal pribadi Pak Jokowi kok, Bang Jul. Nggak, maksudnya ini ke saya nih pertanyaannya. Iya. Jadi, nah, saya kalau menyikapkan, selama ini kan Rokigurung itu kan berlindung di atas, di balik pernyataan itu. Jadi, selalu dia bilang, presiden itu kan bukan perorangan. Itu lembaga yang kita pilih sekali dalam lima tahun. Maka, saya hanya mengkritisi. Kalaupun saya lecehkan, yang saya lecehkan kan presidennya, lembaganya gitu loh. Nah, maka pertanyaan kita kemudian, di saat mana kita bisa membedakan, melepaskan diri pribadi antara individunya Jokowi, atau dengan dia melepaskan dirinya sebagai presiden? Nah, jadi kita sih menyikapi artinya, dan jangan juga Rokigurung ini kan selalu dibilang, ini kan kebebasan kita untuk berpendapat, membebaskan segala apa yang kita pikirkan. Ya, tetapi nggak bebas juga dong kamu hina-hina nginjak-ninjak, apalagi simbol negara yang sudah kamu robek-robek. Jadi, maka selain kita dari DPP, bahwa Pak Jokowi ini kan adalah kadir kita dari BD Perjuangan. Nah, saya pribadi termasuk orang yang memilih beliau gitu loh. Dan ini satu cara konstitusi, ketika Rokigurung ini seenak perutnya, seenak mulutnya bicara, menginjak-injak, melecehkan, menghina Presiden Jokowi Dodo, maka ya saya pribadi juga murka ini, saya marah. Maka, dengan sikap yang tegas saya laporkan dia ke Baris Krimabes Polri kemarin. Oke, kalau gitu dari Pak Jokowi sendiri, kalau dari Istana dan juga KSP ini melihatnya bagaimana antara tadi ya, kebebasan berpendapat dan dugaan menyerang pribadinya Pak Jokowi? Ya, Mbak, kalau kita mau lihat, Mbak, sebenarnya kan ini sebenarnya, apa sih kalau kita mau bermain-main dengan diksi, kemudian kita mau bermain-main dengan kontekstual dan segala macem, ya bisa saja kita bermain seperti itu gitu. Tetapi kan yang fakta yang ada hari ini, ketika saya pulang ke rumah, anak saya itu bertanya, Pak, apa artinya kata itu yang ditujukan kepada Presiden? Ketika saya bertemu dengan masyarakat-masyarakat di bawah hari ini, mereka bertanya, apa iya itu ada kepantasan-kepantasan seperti itu? Maka, Mbak, kalau menurut saya, ayo kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, apakah kita rela, apakah kita mau orang tua kita diperlakukan, dikata-katain seperti itu? Maka, saya ingin menegaskan, Mbak, Bapak Jokowi itu sebagai orang tua biologis, dia hanya punya tiga anak, tetapi beliau sebagai seorang pemimpin, siapapun, bisa Pak Prabowo, bisa Pak Suharto, bisa Pak Karno, sebagai seorang pemimpin, beliau punya jutaan anak-anak ideologis, yang anak-anak ideologisnya itu memiliki tingkat emosional yang berbeda-beda. Inilah yang harus kita jaga, Mbak, dalam situasi tahun politik hari ini, janganlah kita justru mengalah para elit berdansa-dansi gini, para intelektual bermain kata-kata hanya untuk memperkeruh suasana. Itu dari saya, Mbak. Jadi artinya, di sini ada di balik makna dari kata-kata yang diucapkan seorang Rocky Gerung, terkait dengan tadi ya, apa, pemborengan di politik. Tidak perlu kita melihat makna dan segala macemnya. Masyarakat sekarang tahu, umum, Anda tanya ke masyarakat bawah arti kata itu apa, dan itu ditujukan secara sarkas, apa tujuannya. Itu yang mereka tahunya seperti itu, dan kemarahan dan emosi masyarakat di bawah, terutama di kalangan para pendukungnya, Bapak Presiden, itu hari ini kantor staf presiden lagi terus berupaya untuk mencoba menahan itu. Dan sikap posisioning kami tegas, ini bukan lagi penghinaan, tapi ini adalah upaya untuk menyerang marwah, martabat, dan kewibawaan Presiden. Oke, terakhir ke Mbak Julius. Mbak Julius, kalau dilihatnya ini menyerang martabat, marwah Pak Presiden, kemudian juga ada di balik makna dari kata yang diucapkan Rocky Gerung, di tengah manasnya politik. Saya kasih yang enteng dulu ya, saya kasih yang enteng dulu ya. Presiden Jokowi sudah menganggap bahwa itu bukan masalah. Jadi semua yang menganggap itu masalah tidak dapat mengatasnamakan Presiden Jokowi Dodo. Yang kedua adalah Presiden Jokowi Dodo dan juga DPR ya, menyusun sebuah KUHP baru, di mana delik penghinaan ini adalah aduan. Jadi harus Presiden langsung. Nah, semuanya ini mematakan statement-statement tadi dari Bang Tobing ataupun Bang Jokowi. Nah, saya mau satu lagi begini. Saya akan stick pada persoalan kekurangan literasi. Bahkan seorang sutradara seni saja yang namanya Quentin Tarantino, dia menggambarkan sekelompok tentara Yahudi yang melawan rezim Nazi ketika itu Adolf Hitler dan menyebutnya sebagai... Jadi artinya ini adalah kekurangan literasi ya kalau menurut dari... Guhul, Guhul. Apa makna Inglorious Basterd? Makna Inglorious Basterd itu adalah bajingan yang tidak mulia karena dia melakukan perlawanan yang berdarah-darah tapi dia melawan satu rezim otoriter yang membantai Yahudi ketika itu. Jadi yang tidak ditangkap, kekurangan literasinya adalah dia hanya membaca dua kata dan tidak mampu membaca kata-kata Baik, tahan dulu sampai di sana. Mbak, Mbak. Ya, silahkan, Mbak. Tapi gini dong, kan. Bilang-bilang bajingan-bajingan itu maksudnya apa? Bajingan, bodoh, polo... Mohon maaf, kita lagi live, Bapak. Halo. Iya, kita lagi live di sini. Mengingatkan saja bahwa mungkin bisa diganti dengan kata-kata yang lebih pantas. Maksudnya, kita kan mau pertegas. Itu kata-kata kritik apa yang mau dibangun dengan kata-kata itu? Kan nggak boleh dong, kamu bebas mengkritik apa saja. Jadi kamu sekarang gini deh, untuk membantah semua kritikan yang disampaikan oleh Roky Gereng itu. Pak Joko Widodo itu hari ini, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja itu sudah 80 persen. Kalau beliau tidak, seperti yang dituduhkan itu, tidak akan mungkin ada tingkat kepuasan itu. Itu membantah semua apa yang disampaikan oleh Roky Guru. Baik, terima kasih kalau kita... Mbak Odri, singkat saja dari KSP, singkat saja karena waktunya terbatas, silakan. Mbak Odri, kami juga boleh marah. Saya kasih semata terakhir untuk di KSP, silakan Pak Jo, singkat saja Pak Jo. Jadi ini akan ada mau pelaporan pribadi dari Pak Jokowi atau di sana, singkat Pak Jo? Kita marah bukan hanya ini menyerang kepada Presiden, tetapi saya marah karena anak-anak saya ke depannya itu mendapatkan literasi yang tidak bagus, mendapatkan satu peradaban yang tidak bagus dalam menjalani kehidupan ke depannya dengan kata-kata kasat ini. Anda tidak bisa mewakili Presiden. Kalau Anda mengatakan bisa mewakili Presiden... Baik, mohon maaf Bapak-Bapak saya potong karena waktunya terbatas. Terima kasih Pak Joana, terima kasih Bang Jotobin dan juga Bang Julius. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, saya selalu. Terima kasih.